Dulu saya punya tanda tanya yang cukup besar, apakah tari ini bisa kita maknai dari disiplin lain? Sebenarnya ketika kita bisa melihat prosentase di mana ruang yang bisa kita masukkan tari di dalam ruang tersebut, itu sebenarnya prospeknya cukup menarik. Mas Eka ini adalah koreografer tari, Nah sebenarnya apa sih makna secara personal mungkin oleh Mas Eka Lutfi tentang tari itu sendiri? Berbicara mengenai tentang tari tentunya itu sangat melekat di diri saya, karena saya memaknai tari itu adalah salah satu ekspresi jiwa atau ekspresi yang bisa saya maknakan melalui bentuk keselian atau bentuk pertunjukan. Jadi saya memaknai dunia tari, khususnya seni tari dan seni gerak itu adalah salah satu ekspresi ungkapan jiwa dari saya. Nah kenapa saya sangat jatuh cinta dengan tari? Karena saya berusaha melihat perspektif bahwa ketika tari atau budaya yang kita pelajari itu kita bisa mengenalkan di beberapa lini, baik itu di lini nasional atau sampai internasional, itu pasti sangat menarik ketika kita bisa membawa kebudayaan kita dan dikenalkan kepada beberapa lapisan, tidak hanya di lini tari, tapi bisa di, entah itu di seni rupa atau di film atau dimanapun. Nah itu saya cukup bangga mengenalkan hal itu, karena salah satunya adalah tari, adalah salah satu warisan lelugur ya. Dulu saya punya tanda tanya yang cukup besar, apakah tari ini bisa kita maknai dari disiplin lain? Ternyata setelah saya masuk di dunia film, akhirnya saya memaknai, wah ini adalah prosentase yang cukup menarik Ketika kita dekatkan dunia tari dengan dunia film yang dekat dengan sosial media, itu juga sebenarnya cukup menarik dimana dua disiplin ini tidak hanya sekedar kolaborasi, tapi dua disiplin ini saling melengkapi dan kalau bisa memang dua disiplin ini saling elaborasi dan akhirnya memunculkan disiplin baru, itu cukup menarik. Nah itu, di tahun 2021 saya mencoba belajar mengenai tentang hal itu, dan akhirnya sampai saat ini saya juga menggeluti hal itu yang dimana beberapa karya-karya saya tidak hanya berbau mengenai tentang tari, tapi berbau mengenai tentang media baru, yaitu film yang dimana tari saya maknai menjadi bentuk film. Ada beberapa karya yang saya ciptakan menggunakan disiplin film yang saya elaborasikan yang pertama itu adalah Induk Beras Maharaja, Induk Beras Maharaja ini saya mengambil perspektif cerita ramayana tapi saya maknai ulang ke dalam bentuk film, dan itu alhamdulillah kemarin beberapa film itu masuk ke beberapa platform seperti kemarin masuk di Indies Film Festival yang diadakan di Jogja, itu beserta anak-anak film dan lain, dan ada sharing diskusi di situ Nah alhamdulillah kemarin juga mendapatkan nominasi film terfavorit dan lain-lain, terus habis itu film yang kedua ini saya ini saya membicarakan namanya antara, saya mengelaborasikan bentuk tari dengan teknik pengambilan gambar yang dimana saya menggunakan beberapa teknik-teknik pengambilan gambar seperti shutter speed dan lain-lain yang saya permainkan di situ Apa sih strategi dari Eka Eka sendiri agar generasi muda nih, kan tadi dari karya-karya Mas Eka kan sudah relate kan nih Tentang kebutuhan generasi muda sekarang Kalau dari saya sendiri tentunya pasti saya harus memperdalam tradisi yang sudah tertinggal di budaya kita yaitu tradisi klasik, agar supaya apa? Agar supaya saya bisa mengenalkan budaya bahwa ternyata budaya di Indonesia ini cukup luas dan cukup indah Banyak sekali tari-tari yang terlihat di Indonesia, khususnya tari ya mbak ya karena passion saya adalah tari, adalah choreographer, saya juga berusaha mengenalkan banyak sekali keindahan-keindahan di Nusantara ini baik itu seni tari, baik itu budaya, baik itu peninggalan nenek moyang yang sebenarnya bisa kita kenalkan melalui itu Nah harapan saya dan keinginan saya agar supaya generasi-generasi muda ini bisa melihat di lini tersebut bahwa kesenian-kesenian itu cukup menarik di Indonesia Saya cuma berharap semoga generasi muda dan generasi saya saat ini bisa memahami lebih dalam mengenai tentang budaya yang ada di Nusantara karena itu sangat indah